Kabar Darel Anak Hilang di Subang Menyisakan Misteri Terbaru, warga menemukan sesosok mayat anak mengambang di muara sungai Ciasem di Laut Jawa, hanya saja, belum dipastikan mayat tersebut merupakan Darel, anak hilang di Subang sejak sepekan lalu di Kalijati, kabar penemuan mayat itu beredar di muara sungai Ciasem itu karena masih satu jalur dengan sungai dekat lokasi pertama Darel hilang. Meski ada kabar temuan mayat mengambang, disertai video viral mayat tersebut, namun petugas Sargabungan masih belum menemukan Darel, muncul dugaan bahwa mayat tersebut sudah hanyut ke laut karena terakhir dilihat oleh nelayan di muara sungai Belanakan. Hingga hari ini, pihak tim Sargabungan masih terus menyusuri kawasan muara sungai Ciasem untuk mencari mayat bayi tersebut. Kepala BPBD Subang, Udin Jazudin, mengatakan, pihaknya masih mencari keberadaan Darel di muara sungai Ciasem hingga Belanakan, sementara itu, Kapol Resubang, HKBP Sumarni, mengatakan hingga hari ini, polisi terus berupaya melakukan pencarian bocah berusia 3 tahun tersebut yang sudah seminggu dilaporkan hilang. Hilangnya Darel sejak sepekan ini menghebohkan warga karena disertai kabar mistis. Apalagi, sebab awal Darel anak hilang di Subang itu masih belum bisa dipahami secara nalar. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!